Ya, saya pikir saya sudah sering kali menyampaikan, tapi singkat saja, bahwa sekali lagi apa yang terjadi pada saya ini secara logika sederhana saja sudah tidak masuk akal. Karena apa yang saya sampaikan itu juga disampaikan secara lebih detil bahkan dan persis dan bahkan lebih detil oleh media-media lain yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Ada banyak media, ada beberapa media, dan bukan satu dua hari, tapi berhari-hari. Kemudian yang kedua, saya masih tetap pada komitmen saya untuk tidak akan pernah membuka dengan risiko apapun narasumber saya. Karena saya meyakini mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang menjaga kredibilitasnya, sehingga saya wajib untuk melindungi identitas mereka. Walaupun ada risiko terhadap saya atas itu. Ini bukan soal aiman, bahkan ini juga bukan soal butet, ini bukan soal palti kutabara. Tapi ini bicara soal hak warga negara untuk mengingatkan kekuasaan. Untuk mengingatkan agar pemilu berjalan baik, damai, jujur, dan adil. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.